Saya dari Endeh. Saya dari tempat di mana Soekarno itu dibuang. Tapi saya sangat merasa terhormat karena dia mengubah Endeh dari tempat pembuangan itu menjadi pembuahan, menjadi pembuahan Pancasio. Tempat pembuangan itu kan dalam imajinasi Belanda itu tempat yang terbelakang dari segala macam hal, dimensi. Dan Soekarno ditempatkan di situ. Tapi justru karena pembuangan itu, dia mengubah Endeh dari citra yang buruk itu menjadi bagi Indonesia menjadi catatan sejarah. Dan saya merasa terpanggil untuk meneliti Pancasila.